Kerap dianggap galak dan suka berkomentar pedas, Chef Juna bereaksi. Chef Juna Rorim Pandeyi memang merupakan juri Master Cave Indonesia yang kerap dianggap galak dan suka berkomentar pedas. Chef Juna Rorim Pandeyi seringkali dianggap galak saat menjadi juri di beberapa kompetisi memasak seperti Master Cave Indonesia. Merespons anggapan tersebut, Chef Juna Rorim Pandeyi menyebut alasannya karena para juri saling melengkapi. Dalam kanal Youtube Chef Arnold Purnomo, Chef Juna Rorim Pandeyi akhirnya buka suara mengenai anggapan tersebut. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juna mengungkapkan alasan kerap terlihat sangat tegas bahkan terkesan galak saat menjadi juri di Master Cave Indonesia. Tak hanya Juna Rorim Pandeyi, Chef Arnold Purnomo, dan Chef Renata Muluk yang juga menjadi juri tak segan menegur atau berkomentar pedas terhadap para kontestan. Juna Rorim Pandeyi bercerita, biasanya mereka bertiga saling memahami alur emosi masing-masing. Para juri ini saling melengkapi jadi kalau salah satu ada yang konslet, jadi yang lain diam, kata Chef Juna Rorim Pandeyi. Menurut Juna Rorim Pandeyi, tugas mereka sebagai koki sekaligus juri bagi para kontestan bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena pekerjaan ini memang sangat stressful, kalian aja nggak tahu. Di mana kita sebagai eksekutif Chef biasanya kami pegang kontrol the whole kitchen, temponya kita yang jalan dan selalu nggak mau tahu harus bisa jadi, tutur Chef Juna Rorim Pandeyi. Lagi pula, kata Juna Rorim Pandeyi, semua yang dia tunjukkan itu adalah realitas yang sebenarnya dari pekerjaan seorang koki yang profesional. Di Master Cave yang dilihat sama orang adalah kejam, sadis padahal asal kalian tahu, my attitude apalagi waktu season 1 dan 2 itu adalah the real attitude saat di professional kitchen, itu yang orang awam banyak tidak tahu, tambah Juna Rorim Pandeyi. Chef Juna Rorim Pandeyi mengatakan, banyak yang salah mengira tentang makanan Indonesia yang menjadi kesukaannya. Chef Juna Rorim Pandeyi melanjutkan, selama ini banyak orang yang mengira makanan kesukannya adalah siomai. Jadi gue lebih suka makanan Bali, cuma orang kadang salah kaprah gue kan sering bilang somai itu yang paling tidak bisa dilawan, jadi kalau dikasih selalu makan. Lanjutnya, Pria berambut gondrong ini bercerita, dia lama tinggal di Bali, sebelum akhirnya berkuliah di Jakarta dan menetap di Amerika Serikat. Di Amerika 13 tahun, sebelum berangkat ke AS saya besar di Bali, 93 tamat SMA sampai 97 kuliah di Jakarta, tapi setiap liburan pergi ke Bali, ucap Chef Juna Rorim Pandeyi. Terima kasih telah menonton!